Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Divert Waiwi dari Pakultas Psikologi Universitas Sambiaw disini saya akan menjelaskan materi tentang sikap nah sebelum masuk ke materi kita tuh harus tahu apa sih itu sikap sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek pembentukan sikap mengapa dan bagaimana sikap terbentuk sikap adalah evaluasi dari dunia sosial nah kadang sikap juga merujuk sikap juga merujuk pada evaluasi kita terhadap berbagai aspek dunia sosial serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka kita terhadap isu, ide, orang, kelompok sosial, atau objek nah seringkali sikap ambivalen kita mengevaluasi objek sikap baik secara positif maupun negatif nah ambivalen sikap juga merujuk pada kenyataan bahwa evaluasi kita terhadap objek isu, orang, atau kejadian tidak selalu secara beragam secara seragam positif atau negatif sebaliknya evaluasi ini seringkali bercampur terdiri dari dua reaksi baik positif maupun yang negatif nah kemudian sikap seringkali diperoleh dari orang lain melalui proses pembelajaran pembelajaran sosial tersebut dimelibatkan classical conditioning atau observational learning classical conditioning ini adalah bentuk dasar dari pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya metal menjadi memiliki kapasitas untuk memungkinkan reaksi melalui pemasangan yang berulang kali dengan stimulus lain nah dengan kata lain satu stimulus menjadi sebuah tanda bagi kehadiran atau terdainya stimulus yang lain nah sedangkan observational learning adalah salah satu bentuk dasar belajar di mana individu mempelajari tingkah laku atau pemikiran baru melalui observasi terhadap orang lain nah kemudian sikap juga terbentuk berdasarkan kebandingan sosial kecendungan kita untuk memimpinkan diri kita sendiri dengan orang lain agar dapat membentuk memenentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau tidak benar dalam rangka menyampaikan hal tersebut dengan orang yang kita sukai atau hormati kita menerima sikap yang mereka miliki nah penelitian yang dilakukan terhadap kembar identik menunjukkan bahwa sikap mungkin juga dipengaruhi oleh faktor genetik walaupun besar efek besarnya efek tersebut bervariasi sama bervariasinya dengan banyaknya sikap itu sendiri kemudian hubungan sikap dan tingkah laku nah beberapa faktor untuk mempengaruhi kekuatan hubungan antara sikap dan tingkah laku beberapa diantaranya berhubungan dengan situasi di mana sikap tersebut dilakukan dan selain itu berhubungan dengan aspek dari sikap itu tersendiri kemudian keterbatasan situasi mungkin membatasi kita untuk mengekspresikan sikap kita secara terbuka selain itu kita cenderung untuk menyukai situasi yang mengizinkan kita untuk mengekspresikan sikap sikap kita dan hal ini mungkin memperkuat pandangan kita nah kemudian beberapa dari aspek sikap kita sendiri yang menjembatani hubungan antara sikap dan tingkah laku termasuk dalam aspek ini adalah sifat dari sikap itu sendiri bagaimana sikap itu dibentuk kemudian kekuatan sikap dimana yang termasuk di dalamnya adalah mudah tidaknya sikap itu diakses pengetahuan tingkat kepentingan dan kepentingan berbagi dan kemudian kekhususan sikap kemudian tampaknya mempengaruhi sikap tampaknya mempengaruhi tingkah laku melalui dua mekanisme yang berbeda ketika kita dapat memberikan pemikiran secara hati-hati pada sikap kita intensi yang berasal dari sikap kita secara kuat mampu memprediksikan tingkah laku situasi dimana kita tidak dapat melakukan pemikiran tersebut sikap mempengaruhi tingkah laku dan membentuk persepsi kita terhadap situasi kemudian ketika perubahan sikap gagal sikap kita cenderung menetap secara stabil walaupun banyak usaha untuk mengubahnya beberapa faktor kontribusi terhadap persuasi kemudian salah satu faktor adalah reaktansi reaksi negatif terhadap usaha orang lain untuk mengurangi atau membatasi kebebasan pribadi kita kemudian resistansi terhadap persuasi seringkali ditingkatkan dengan peringatan forwarding pengetahuan berusaha berusaha mengubah sikap kita dan dengan menghindari secara selektif kecenderungan untuk menghindari informasi yang berbeda dengan pandangan kita kemudian sebagai tambahan ketika kita dihadapkan pada pesan persuasi yang berbeda dengan pandangan yang kita miliki kita secara aktif menyanggah dengan informasi yang terkandung di dalamnya ini juga meningkatkan resistansi kita terhadap persuasi kemudian jika kita menerima argumen yang melawan pandangan kita bersama dengan argumen yang menolak posisi berlawanan tersebut kita terhadap persuasi tersebut meningkat ini yang terkadang disebut sebagai kekebalan melawan pandangan yang berlawanan dengan sikap kita dua pandangan tambahan bias asimilasi dan polarisasi sikap jika berpelan dalam persistansi terhadap persuasi bias asimilasi ini merujuk pada tendensi kita untuk mengevaluasi informasi yang tidak konsisten dengan sikap kita sebagai informasi yang kurang relevan atau kurang meyakinkan dibanding informasi yang konsisten dengan pandangan kita sedangkan polarisasi sikap ini merujuk pada kecenderungan untuk menginterprestasikan berbagai bukti dengan cara memperkuat pandangan kita dan membuatnya semakin ekstrim kemudian disonansi kognitif disonansi kognitif adalah disonansi kognitif ini adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan terjadi ketika kita menyadari bahwa disrepansi antara sikap-sikap kita atau antara sikap dan sikap-sikap kita penelitian mengidentifikasikan bahwa hal itu menghasilkan efek negatif disonansi selingkali terjadi dalam situasi yang melibatkan induced force compliance itu kepatuhan di mana kita dibujuk atau didorong oleh faktor eksternal untuk mengatakan atau melakukan kebuatan yang tidak konsisten dengan sikap kita yang sebenarnya dalam situasi tersebut perubahan sikap dapat dimaksimalkan ketika kita memiliki alasan yang cukup untuk membuat kita melakukan tingkah laku yang berlawanan dengan sikap alasan yang semakin kuat atau reward yang lebih besar menghasilkan perubahan sikap yang lebih kecil efek usaha minimal hasil tapi hasil maksimal kemudian disonansi didorong melalui perasaan melasti hipokrisi mendorong individu untuk menyatakan sikap atau tingkah laku tertentu secara terbuka dan kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka tidak selalu bertingkah laku secara konsisten dengan hal tersebut dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebabkan perubahan yang memungkinkan pada tingkah laku kemudian disonansi tampaknya menjadi aspek universal dari pembicaraan sosial tetapi kondisi terjadinya dan taktik yang dipilih individu untuk mengurangi hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh faktor budaya psikologi sosial memandang sikap sebagai sesuatu yang penting bukan hanya karena sikap itu sulit untuk berupah mereka menempatkan studi tentang sikap sebagai isu sentral dalam bidang psikologi sosial untuk 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 beberapa alasan untuk beberapa alasan berikut ini nah yang pertama sikap sangat mempengaruhi pemikiran sosial kita meskipun sikap tersebut tidak selalu direfleksikan dalam tingkah laku yang tampak yang tampak nah yang kedua psikologi sosial memandang sikap sebagai hal yang penting karena yang telah disebutkan sebelumnya sikap seringkali mempengaruhi tingkah laku kita kemudian yang ketiga kita akan sering bertanya mengapa atau terkadang mengapa atau terkadang sikap berubah melalui proses persuasinya nah yang keempat kita akan membelajari beberapa alasan mengapa sikap seringkali begitu sulit diubah akhirnya kita akan melihat fakta mengapa sikap seringkali fakta yang menarik bahwa ada beberapa kejadian nah tindakan kita justru membentuk sikap kita bukan membentuk sikap kita bukan sebaliknya nah proses yang berdasarkan hal ini disebut dengan disanansi kognitif tadi dan hal ini memiliki implikasi yang menarik tidak saja untuk perubahan sikap tetapi juga untuk banyak aspek dalam untuk laku sosial nah baiklah hanya itu saja yang bisa saya jelaskan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa